Halo guys ini apa ya dibawa sama kucingku ini nah kesian dia gak bisa terbang lagi karena kucingku itu menangkapnya gitu jadi mau mau dilepas lagi dia gak bisa terbang tapi aku tidak mau juga dia dimakan sama kucingku serangga karena di belakang rumah itu masih banyak pohon-pohonan maka serangga ini di malam hari sering datang ketemulah sama kucingku dibawa ke rumah cuma dimain-mainin sebentar main-mainin sebentar kalau mati ditinggal kebetulan dia masih hidup tapi dia gak bisa terbang cuma ini megang erat di terunjuk tanganku ya kalau di tempat kamu apa namanya ya kalau di sini namanya kriyang gogok namanya namanya kriyang gogok dia berpegang erat sekali dia berpegang erat sekali nah itu terpegang erat di tanganku mau aku lepas dia keluar takut sama kucingku lagi ditergang kalau sudah kalau sudah di dekat gak bisa ngapa-ngapain lagi pasti mati dia kriyang gogok namanya kalau di Kalimantan namanya kriyang gogok kalau di tempat kamu apa ya namanya bunyinya kriyang gogok kriyang gogok kriyang gogok kriyang gogok dia gak menggijit cuma sekali tidak bisa tidak menggijit jadi selangga ini tidak menggijit tapi bentuknya seperti bisa menggijit padahal dia tidak menggijit sama sekali ya mau aku lepas pasti nanti dia ketemu sama kucingku lagi dan kucingku pasti nanti akan menekannya muka tidak mau dilihat muka muka dilihat dari depan memegang arah tanganku tidak mau dilepas tanganku olehnya yang berpegangan yang berpegangan merat sekali makanya kamu kriyang gogok jangan dekat-dekat rumah aku karena rumahku ini banyak kucing kucingnya juga nakah bagaimana kamu kamu mau pulang ya kriyang gogok kamu bisa terbangga kriyang gogok saya kamu bisa terbangga tapi kamu bisa terbangga serangga ini serangga ini adanya di malam hari saja kalau di siang hari tidak ada kalau di siang hari tidur kalau di malam hari sering itu para kucing-kucing membawanya masuk ke dalam rumah habis mematikan tinggal pergi deh sama kucing-kucing makanya kamu kering gokok jangan mampir-mampir ke rumahku karena kucingku ganas bisa diterkannya terus kamu dibunuhnya untung aku melihat aku selamatkan kamu tapi aku bingung bisa gak kamu terbang ya sepertinya tidak bisa terbang lagi setelah diterkang sama kucingku beginilah guys cerita serangga yang bernama kriang gogo yang diterkang kucing di bawah kucing masuk ke dalam rumah terus terus aku selamatkan gantiannya oke sampai disini dulu cerita kriang gogo bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati